Halo Bro and Sis, kembali lagi di channelku, Raraji Kalau kalian suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe ya guys Oke guys, di videoku kali ini, aku akan membahas profesi terbaik untuk setiap keterampilan di Stardew Valley Oke, langsung aja kita simak Oh iya, jangan lupa ditonton sampai habis ya guys Ada 5 skill di Stardew Valley, dimulai dari Farming, Foraging, Mining, Fishing, dan Combat Keterampilan ini akan meningkat levelnya dengan berbagai tugas hingga maksimum level 10 Pada level 5 dan 10, Anda dapat memilih profesi yang merupakan bonus kecil di setiap keterampilan Tapi ketika diberi pilihan, hal itu bisa menjadi pilihan yang sangat sulit Nah, nonton terus video ini sampai habis untuk mengetahui profesi mana yang lebih baik untuk pemain rata-rata di Stardew Valley Serta, cara menggunakan patung ketidakpastian untuk berganti profesi Nah, keterampilan pertama dimulai dari Farming Pada Farming level 5, kamu akan diberi 2 pilihan antara Rancher atau Tiller Tiller akan menjadi pilihan yang unggul Ada 2 alasan untuk memilih Tiller Yang pertama, produk hewani harus dibuat dulu menjadi barang artisan, tidak langsung dijual Kedua, memilih profesi Tiller akan membuka kunci profesi artisan di level 10 Yang jauh lebih unggul daripada 2 pilihan opsi yang akan diberikan oleh Rancher di level 10 Untuk level 10-nya, jika Anda memilih Tiller di level 5 Anda akan diberi pilihan antara artisan dan agrikulturis di level 10 Jika Anda memilih Tiller, seperti yang direkomendasikan sebelumnya, pilihan yang jauh lebih unggul adalah artisan Mengingat bahwa barang artisan adalah beberapa item yang paling menguntungkan di dalam permainan Hal itu jauh lebih baik daripada peningkatan kecepatan pertumbuhan tanaman yang diberikan oleh agrikulturis Namun, jika Anda memilih Rancher di level 5 Farming Maka di level 10-nya, Shepard adalah pilihan terbaik Membuat domba menghasilkan wall lebih cepat Karena pada sepanjang permainan ini, Anda mungkin tidak memerlukan bonus kecepatan inkubasi dari Cope Master Namun, kembali lagi pada Anda sendiri, jenis hewan mana yang lebih Anda sukai untuk diternak Apakah ayam atau domba? Bisa dipertimbangkan kembali pilihan di atas Setelah cukup waktu menghancurkan batu ditambang, Anda akan mencapai level 5 di penambangan Dan, Anda akan diberikan pilihan antara penambang atau ahli geologi Pilihan yang lebih baik di sini tergantung pada seberapa jauh Anda dalam permainan Dari segi keuntungan, pilihan terbaik adalah geologis Karena geologis memungkinkan Anda untuk mendapatkan banyak batu permata Dan dijual menghasilkan banyak gold Sementara, memilih penambang tidak membuat perbedaan besar Terutama untuk permainan jangka panjang Namun, di awal permainan, batu ore sangat diperlukan Jadi, jika Anda masih di musim semi atau musim panas tahun pertama Memilih penambang mungkin menjadi pilihan yang lebih baik untuk sementara Selanjutnya, jika Anda memilih geologis pada skill tambang level 5 Pilihan tersedia adalah geologis dan eskavator di level 10-nya Ahli geologi adalah pilihan yang tepat di sini Dalam jangka panjang Karena, Anda akan dengan mudah mendapatkan banyak batu permata Yang dapat digandakan dengan mesin kristallarium Dan Anda akan menjadi jutawan Bonus double geodes dari eskavator Bagus, tapi tidak sebanding dengan keuntungan geologis Namun, jika Anda mencoba untuk melengkapi koleksi museum Mungkin lebih baik memilih eskavator untuk sementara waktu Karena akan membantu Anda menemukan beberapa batu mineral Namun, jika Anda memilih miner di level 5 penambangan Pilihan yang lebih baik di level 10-nya Antara blacksmith dan prospektor adalah prospektor Karena batu bara akan selalu dibutuhkan Jadi peluang ganda untuk menemukan batu bara sangatlah besar Setelah masuk di skill foraging Di level 5 foraging Memberikan pilihan antara forester dan gutterer Pilihan yang lebih baik Tidak diragukan lagi adalah gutterer Memilih gutterer sangatlah bagus Karena Anda akan mendapatkan banyak bonus Dari mengumpulkan makanan di sekitar desa Stardefale Terutama jamur Kemudian di level 10-nya Jika Anda memilih gutterer Tersedia pilihan antara botanis dan tracker Pilihlah botanis Karena membuat setiap item yang didapatkan di sekitar desa Akan berkualitas terbaik Terutama jamur atau truffle Semua akan berkualitas bintang iridium Namun jika Anda memilih forester di level 5 foraging Maka pilihan terbaik untuk level 10-nya Jika Anda memilih forester adalah Lumberjack Hal ini membuat semua pohon memiliki kemampuan Untuk menjatuhkan kayu keras atau hardwood Memilih taper juga bagus Tapi itu bukan pilihan yang lebih baik Kecuali Anda membuat banyak pohon sirup Untuk keterampilan memancing di level 5 Anda akan diberi pilihan antara fisher dan trapper Fisher adalah pilihan yang sangat bagus Karena untuk membuat pot kepiting Tidak terlalu sulit didapat Dan hasil tangkapan pot kepiting jika dijual Tidak semahal jika menjual ikan yang ditangkap dengan coran Jika Anda membutuhkan beberapa pot kepiting tambahan Anda dapat menggunakan semua uang ekstra yang Anda hasilkan dari memiliki fisher untuk Membeli pot kepiting dari willy Selanjutnya jika Anda memilih fisher di level 5 Fishing Anda akan dapat memilih antara pemancing dan bajak laut di level 10 Di level 10 pilihlah pirate jika Anda memilih fisher Dengan bertambahnya kemampuan mengumpulkan harta karun Hal ini bagus untuk dapat membawa Anda menemukan prismatic shark dan juga telur dinosaurus Namun jika Anda memilih trapper di level 5 mewancing Maka pasangan untuk level 10 dari trapper di level 5 adalah lure master Hal ini mampu membuat krepot atau pot kepiting tidak lagi membutuhkan umpan Combat adalah keterampilan terakhir di Stardew Valley Di level 5 combat pilihannya adalah factor atau scout Factor harus dipilih karena hal itu akan menambah bar health pada karakter Anda Serta Anda juga akan mendapat bonus serangan untuk setiap serangan yang Anda lakukan Selanjutnya jika Anda memilih factor di level 5 Pilihlah defender di level 10 Sekali lagi hal ini mampu meningkatkan bar health karakter Anda Di mana hal itu sulit didapatkan Sedangkan jika Anda memilih scout di level 5 untuk combat Maka di level 10-nya pasangan untuk scout level 5 adalah disparado Hal ini akan membuat serangan menjadi banyak kerusakan Jika Anda tidak senang dengan pilihan profesi Jangan pernah takut Patung ketidakpastian dapat membantu Anda mengubah profesi Yang Anda butuhkan dengan memiliki kunci sewer Dan 10.000 gold Anda dapat membuka sewer dengan mendapatkan rasti key Atau kunci rasti Guntur memberi Anda kunci khusus ini setelah Anda menyubangkan 60 item ke museum Untuk mengubah profesi Anda Cukup bayar patung ketidakpastian Dan pilih keterampilan mana yang ingin Anda tukar profesinya Kemudian malam itu Anda akan diminta untuk memilih profesi level 5 dan level 10 lagi Oke guys mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang Gapstar The Valley Thank you